rasa keberadaan Allah percaya Allah itu ada tapi rasanya yang tidak ada bahwa Allah itu ada rasanya yang tidak ada bahwa Allah itu ada yakin Allah melihat tapi rasanya di dalam hati bahwa Allah melihat itu rasanya yang tidak ada dan semoga Allah menjaga segala anugerah yang Allah anugerahkan kepada kita dan kepada seluruh muslimin muslimat dan Allah semoga menyempurnakan anugerahnya bagi kita dan bagi mereka di dunia dan di akhirat dan semoga kita semua dipanjangkan umur Hai ditambah dengan kesehatannya keafiahannya dengan selalu mendapatkan hidayahnya dan taufiknya mendapatkan rahmat dan mendapatkan keberkahannya karunianya dan pertolongannya dan juga di akhir hayat kita semoga mendapatkan husnul khotibah yang tertinggi martabatnya dan mendapatkan syafaat pertolongan dari junjunan kita Kangjeng Nabi Muhammad SAW juga dari semua para kekasih-kekasih Allah para Nabi para Rasul alaihi mussalatu wassalam dan juga para ulama para para awliya para syuhada para salihin radiyallahu anhu majma'in semoga kita mendapatkan ilmu yang manfaat dan barokah segala suatu yang Allah berikan semoga diberkahkan oleh Allah jasa kita diberkahkan ruh kita diberkahkan akal kita diberkahkan alam hati alam sir kita diberkahkan tenaga dan kesehatan kita diberkahkan pengetahuan kita perbuatan kita akhlak kita niat kita ucapan kita semua diberkahkan oleh Allah dan dan segala niat yang Allah berikan kepada kita semoga seluruhnya diberkahkan oleh Allah wa ilah hadratin Nabi Sayyidina Muhammad SAW al-Fatiha Alhamdulillah al-Fatiha Sebelum Al-Faqir memberikan sedikit bahasan-bahasan yang mudah-mudahan bahasan ini merupakan hidayah dari Allah bagi Al-Faqir dan bagi siapapun Buya akan memulainya dengan membacakan surat fatihah dan diikuti oleh semua dan ini merupakan ijazah bagi siapapun yang belum mendapatkannya dan penguatan ijazah bagi siapapun yang sudah mendapatkannya dan insya Allah selanjutnya akan seperti biasa ijazah Al-Quran meneruskan hancak-hancak ijazah Al-Quran yang sudah lalu أعوذ بالله من الشيطان الرجيم Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Maliki yawmiddin Maliki yawmiddin Iyaka na'bud wa iyaka nasta'in Iyaka na'bud wa iyaka nasta'in Ihdina assirat wa almustakim Ihdina assirat wa almustakim Surat wa al-lazina an'amta alayhim Surat wa al-lazina an'amta alayhim Rabbi ghfirli amin Shadaqallahul aliyyul azim Alhamdulillahirrahmanirrahim Para jamaah sekalian Alhamdulillah Kita bersyukur kepada Allah Atas segala karunianya yang Allah hujankan kepada kita Terutama ni'mat iman Islam Yang mana Sebagai wujud daripada keimanan dan keislaman ini Di antaranya adalah Kita diberi kemampuan melaksanakan perintah Allah Dan kita diberi kemampuan menjauhi larangan-larangannya Petunjuk dari Allah kepada hati kita Kepada amal salih yang Allah ridai yang Allah perintahkan Dan kemampuan Untuk melakukan Kemampuan dalam melakukan Perintah Allah itu Dalam mengikuti hidayah Allah itu Ini adalah Ini adalah Wujud Daripada keimanan kita Dan keislaman kita kepada Allah Jalla jalalu wahada Begitu pula Petunjuk Yang Allah Hidayahkan kepada hati kita Sehingga Sehingga hati ini Tahu kepada apa yang dilarang oleh Allah Lalu Kemampuan Yang Allah Berikan kepada kita Di dalam menjauhi larangan-larangannya Ini juga Ini juga Merupakan wujud keimanan kita Dan keislaman kita kepada Allah Keimanan Adalah kepercayaan Di dalam hati kita Adapun keislaman adalah ketundukan hati kita kepada Allah Ketundukan hati kita kepada aturan-aturannya Setelah hati kita mengetahui kepada aturan-aturan Allah itu Apa yang dilarang Apa yang diperintahkan Lalu Wujud dari ketundukan itu Juga Juga Dilaksanakan Oleh hati kita Yaitu Warna-warni Niat-niat yang mulia Dan warna-warni Dan warna-warni Akhlak Yang terpuji Dan juga Menjauhinya hati kita Dari Niat-niat yang buruk Dan akhlak-akhlak yang tercelak Lalu Islam itu Ditohirkan lagi oleh Perbuatan jasad Dan oleh Ucapan-ucapan lisan Yaitu Wujud Segala Amal-amal Soleh Dan segala Kebaikan-kebaikan yang dilakukan oleh Jasad Jasad Dan juga Segala Ucapan-ucapan Yang baik Yang diperintahkan oleh Allah Diucapkannya 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 ini adalah sebagai wujud Islam lalu menjauhinya perbuatan-perbuatan jasad menjauhinya ucapan-ucapan lisan yang dibenci oleh Allah yang dilarang oleh Allah itu juga sebagai wujud Islam Islam itu dimulai dari mengetahui hukum-hukum Allah ya ini mengetahuinya hati Islam itu dimulai dari mengetahui apa yang Allah perintahkan apa yang Allah larang lalu tunduklah hati kepada aturan Allah itu lalu hati mengamalkan apa yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah dalam amalan-amalan hati termasuk akhlak-akhlak hati sifat-sifat hati termasuk niat lalu perpanjangannya adalah perbuatan-perbuatan jasad dan ucapan-ucapan lisan yang diperintahkan oleh Allah diperbuatnya yang diperintahkan oleh Allah diucapkannya dan menjauhinya badan ini lisan ini dari segala perbuatan dan ucapan yang dilarang oleh Allah ini adalah yang disebut dengan Islam lalu ada lagi yang disebut dengan Ihsan Ihsan adalah akhlak dan adab di dalam hubungan hati kita dengan Allah hubungan hati kita dengan Rasulullah s.a.w hubungan hati kita dengan para kekasih Allah hubungan hati kita dengan semua makhluk Allah hubungan hati kita dengan ilmu Allah dan pengamalan-pengamalannya dan juga tablirnya dan ta'limnya dan da'wahnya hubungan hati kita kepada Al-Quran hubungan hati kita kepada sunnah-sunnah Rasulullah s.a.w dengan penuh adab yang ini penuh sopan santun tata kerama ini Ihsan yang mana akhlak dan adab ini adalah adabnya hati yakni syu'ur perasaan hati kepada Allah maknanya hati ini merasakan keberadaan Allah merasakan kehadiran Allah merasakan kebaikan Allah kasih sayang Allah merasakan dilihat oleh Allah didengar oleh Allah merasakan diurus oleh Allah ini ada rasa syu'ur ada rasa ini Ihsan terasa keberadaan Allah itu terasa kehadiran Allah itu dalam keadaan situasi kondisi apapun dimanapun kehadiran Allah terasa bukan cuma diyakini tapi dirasakan rasanya yang hadir jadi Ihsan itu seperti itu kalau rasa itu sudah hadir maka akan lahir akhlak dan adab yang tinggi jadi akhlak hati sifat hati tidak bisa dibuat buat tidak bisa berbeda berbeda dengan perbuatan badan ucapan lisan bisa dibuat buat kan sholat bisa dibagus bagus itu kan ucapan bisa dibagus bagus bacaan bisa dibagus bagus kebaikan kebaikan yang dilakukan oleh jasad yang diucapkan oleh lisan itu bisa dibagus sebagus walaupun sesungguhnya hanyalah kamoplase saja hanyalah fatamorgana saja hanya ingin dilihat oleh manusia bahwa saya ahli ibadah saya pinter ngaji saya ahli wirid saya ahli sodakoh jariah dan sebagainya walaupun hatinya tidak karena Allah walaupun hatinya sebetulnya belum mengenal kepada Allah makanya orang yang kafir pun bisakah berbuat kebaikan bisa melebihi kebaikan orang Islam secara dohir bisa bisa yang tidak bisa itu adalah hatinya bagaimana hatinya beradab kepada Allah tidak akan bisa Allah hatta yang sudah beriman kepada Allah pun yang sudah Muslim kan beradabnya hati kepada Allah itu adalah amalan hati yang paling berat sekali paling berat sekali karena hati tidak bisa berdusta hati tidak bisa neko neko sangat berat sekali Allah 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 jadi tidak akan bisa hati kita berakhlak dan beradab sebelum hadir dalam hati kita pertama adalah keimanan dan keyakinan yang kuat yang kedua adalah rasa yang kuat rasa keberadaan Allah percaya Allah itu ada tapi rasanya yang tidak ada bahwa Allah itu ada rasanya yang tidak ada bahwa Allah itu ada yakin Allah melihat tapi rasanya di dalam hati bahwa Allah melihat itu rasanya yang tidak ada Allah seperti kita sama duit hati kita kan sama duit itu dan hubungan rasanya kuat rasanya ini kuat sehingga kita siap mencari ilmu pengetahuan pengalaman kerja dan kemahiran dalam berkarya sekolah dari mulai TK SD SMP SMA perguruan tinggi itu sampai puluhan tahun yang mana tujuannya apa nanti agar saya bisa mencari duit nanti agar saya bisa kerja kesananya saya bisa membuka lapangan kerja tapi kan bukan kerja bukan membuka lapangan kerja yang kita maksud sesungguhnya adalah apa duit nah itu dari kecil sudah ditumbuhkan rasanya semakin gede semakin kuat rasanya rasa hati terhadap apa terhadap duit kan makanya lebih banyak orang yang ingin mencari duit ketimbang orang yang ingin mencari ilmu Allah lebih besar semangat orang dalam mencari duit ketimbang semangat orang dalam mencari ilmu Allah dan mengamalkan ilmu Allah coba semangat cari duit semangat kerja disiplin subhanallah dengan semangat sholat kalau kita renungi keberadaan hati kita sungguh bukan cerita tentang orang lain tapi cerita tentang diri buya sendiri begitu diperhatikan ternyata hati ini masih bodoh kepada Allah ternyata hati ini masih tersesat masih tersesat suka minta kepada Allah dalam setiap rokaat sholat dalam fatihah ya Allah berikan hidayah yakni petunjuk kepada kami kepada jalan yang lurus yakni jalan hidupnya orang-orang yang kau limpahi ni'mat ghairil maghdubi alaihim dan yang tidak kau murkai waladhalin dan tidak tersesat tapi malah dalam berdoanya juga sesungguhnya hati ini tidak minta kepada Allah cuma lisanya saja ngomong seperti itu karena sudah merupakan kebiasaan kalau sholat itu harus baca fatihah mending bagi orang yang tidak tahu artinya ini orang yang sudah mesantren puluhan tahun sudah luas ilmu nahuknya ilmu sorofnya ilmu lugoh arabiyahnya bahasa arabnya sudah fasih masya'allah ilmu tafsirnya mustalahat tafsirnya ilmu hadith mustalahat hadithnya hafal quran dan tafsirnya hafal hadith hadith dan tafsir tafsirnya menguasai ilmu mantik menguasai ilmu balagoh masya'allah ilmu ilmu badi ilmu bayan sudah menguasai sudah di luar kepala itu semua ata kitab-kitabnya hafal dan insya'allah wabudul jumlah hafal juhar maklun hafal insya'allah samsiya hafal dan sebagainya Allah 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 menguasai ilmu fiqih bahkan juga tahu secara ilmiah tentang ilmu tasawuf tentang akhlak dan adam tahu tapi kan tidak bisa dipastikan orang 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 sudah menguasai ini semua lalu ketika membaca Quran ketika membaca fatihah ketika membaca salawat wirid tidak bisa dipastikan bahwa hatinya itu sedang munajat kepada Tuhannya tidak 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 bisa dipastikan hatinya itu sedang berdoa kepada Tuhannya sedang memohon ampun insyaallah kepada Tuhannya jadi tinggal bacaan saja ya tinggal bacaan saja Quran tinggal bacaannya saja salawat tinggal bacaannya saja sehingga timbul ada pertanyaan yang aneh apa pertanyaan yang aneh Buya ada suatu keterangan tentang memperbanyak baca salawat bahkan ada sahabat Nabi yang dikirnya itu semuanya salawat sehari-hari dan justru diadvis oleh Nabi dikasih nilai oleh Nabi itu lebih baik semakin baik siang dan malam salawat kalau salawat terus kepada Nabi lalu kapan dikirnya kepada Allah kapan dikirnya kepada Allah pada Nabi aja kapan dikirnya kepada Allah Buya terperanjat dengan pertanyaan seperti ini ini yang bertanya Masya Allah anehnya lagi Ustad orang yang mengerti semakin aneh lagi Buya semakin aneh sebelum Buya jawab Buya renungi sehingga lahirlah penguatan jawaban ken kenapa disebut penguatan ternyata bukan Buya saja yang seperti dia kan dia juga seperti Buya oh bukan Buya saja apa yang dimaksud yang dimaksud adalah kesesatan hati sehingga tidak tidak faham kepada apa yang diucapkan loh kalau Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad ketika kita membaca salawat Allahumma ya Allah kepada siapa dulu kita ingat bukankah itu adalah zikir kepada Allah artinya ya Allah semoga ya Allah siapa yang lebih dulu diingat Allah siapa yang dipinta bukankah berdoa meminta kepada Allah itu juga adalah ingatnya hati kepada Allah dasarnya kalau hatinya tidak ingat kepada Allah tidak kenal kepada Allah tidak yakin kepada Allah coba dalam salawat mau minta kepada siapa arti Allahumma sholli arti shollallah sholli itu kan wasallim itu kan permintaan kita kepada siapa kepada Allah bahkan kalau menyebut Allahumma itu Allahumma itu dikir ucapannya juga menyebut nama Allah ya Allah loh kenapa tidak disebut dikir bahkan dalam salawat ada dua yang diingat satu Allah dua Rasulullah shollallah salam kekasih Allah kekasih kekasih Allah junjudan kita kekasihnya semua makhluk Allah junjudan alam semesta yang sangat dicintai oleh Allah yang sangat diagungkan oleh Allah bahkan bahkan kalau kita menyebut ya Allah ya Allah ya Allah 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 berdoa antara kita dengan Allah saja barangkali kita lupa kepada Rasulullah salallahu alaihissalam tapi ketika membaca salawat kepada baginda Rasulullah membaca salam kepada baginda Rasulullah maka di sana zikir kita ingatan kita satu memusat kepada Allah sebagai Tuhan yang hak kan kedua kita mengingat Sayyiduna wa maulana Muhammad salallahu alaihissalam yang mana kita wajib mengingatnya pahami oleh kita lalu di sana juga ada ihsan artinya berbuat kebaikan kita kepada baginda Rasulullah salallahu salam berbeda dengan ya Allah saya panjangkan umur ya Allah saya ya Allah saya saya Allah berikan kepada saya kepada keluarga dan sebagainya itu kan ini ihsannya kepada siapa kalau salawat dan salam kepada Nabi ihsan kepada siapa kepada Rasulullah salallahu alaihissalam ihsan masha'allah bayangkan dan di samping ihsan di sana ada wujud pengagungan kepada Rasulullah salallahu alaihissalam insya'allah insya'allah dan di sana juga ada ilaqah ruhiyah ruhaniyah yakni hubungan ruhani batiniyah kita dan penguatan hubungan tersebut antara hati kita dengan baginda Rasulullah salallahu alaihissalam karena kita menyebut-nyebut Allah menyebut Rasulullah semakin kuat hubungan kita dengan Allah semakin kuat hubungan kita dengan Rasulullah salallahu alaihissalam kan sehingga semakin terasa dalam pengamalan ibadah ini dalam melakukan perintah Allah perintah Rasul menjauhi larangan Allah melarang Rasul setiap gerak-geri kita selalu dalam hati kita kan Masya Allah kan hadir hati kita ini kepada Allah kan hadir hati kita ini kepada Rasulullah salallahu alaihi wa'alihi wa sallam lalu tumbuhlah kan rasa cinta Masya Allah rasa cinta dan keyakinan yang semakin menguat kepada Allah dan kepada Sayyidina wa Maulana Muhammad salallahu alaihi wa sallam semakin dekatlah hati kita kepada Allah dan kepada Sayyidina wa Maulana Muhammad salallahu alaihi wa sallam yang mana Allah adalah hakikat Sayyidina wa Maulana Muhammad salallahu alaihi wa sallam adalah wasilah yang paling agung wasilah yang paling awal dengan wasilah yang paling pokok bagi keselamatan kita kebahagiaan kita kemuliaan kita di dunia dan di akhirat siapa? Rasulullah salallahu alaihi wa sallam dan ketika membacakan salawat dan salam kita melakukan perintah Allah diperintah oleh Allah wahai orang-orang yang beriman salallahu alaihi bersalawatlah kalian kepada Nabi Muhammad wasallimu dan salamlah kalian kepada Nabi Muhammad salallahu alaihi wa sallam tasliman ayek salatan wa tasliman dengan salawat salam yang sesungguh-sungguhnya ini tasliman masdar tauqid yakni jangan salawat asal-asalan jangan salam kepada Nabi asal-asalan tapi harus dengan keyakinan yang kuat khusyuk hadir hati kita dan menghadirkan Nabi di hadapan kita salallahu alaihi wa sallam itu salah satu makna tasliman salatan wa tasliman kalau santri-santri tentu mengenal arti masdar tauqid yaitu mentauqidi ya kan mentauqidi tadi salawat mentauqidi salam kita tadi yang awal ditauqidi lagi dikuatkan lagi Allah jadi perintah Allah itu tidak boleh kita salawat dan salam asal-asalan tapi Allah kuatkan perintahnya dan dalam salawat salam kepada kekasihnya dengan masdar tauqid taslima yakni solatan wa taslima kalian harus salawat dan salam kepada Nabi Muhammad dengan salawat dan salam yang sesungguh-sungguhnya yang sebaik-baiknya yang sebanyak-banyaknya yang seadab-adabnya yang setakzim-taakzimnya yang se-mahabbah-mahabbahnya itulah itulah makna taslima tidak boleh asal-asalan insyaAllah andai kata tidak ada hadis yang menyerukan memperbanyak membaca salawat andai kata tidak ada hadis yang menyerukan harus hadirnya hati khusyuknya hati dalam salawat kepada Nabi sudah cukup bagi orang yang mengkaji tentang kan ilmu alat cukup dengan ayat yang tadi lalu salawat salam kita kepada Rasulullah salallahu alihi wa alihi wa sallam adalah pengamalan yang pengamalan ini kan MasyaAllah pengamalan ini membarengi kepada apa yang Allah lakukan dan apa yang dilakukan oleh para malaikatnya apa yang Allah lakukan salawat inna Allah apa yang dilakukan oleh malaikat Allah salawat wa malaikatahu yusuluna ala nabi Allah Allah jadi salallahu alihi wa sallam ini karena amalan yang amalan ini dilakukan oleh Allah amalan ini juga dilakukan oleh semua malaikat Allah malaikat Allah cinta salawat semuanya malaikat Allah ahli salawat semuanya kalian kalian kalau menemukan malaikat kalau kalian dikasih kasyaf oleh Allah bisa melihat malaikat kalian akan menemukan tidak satu malaikat yang kalian temukan kecuali malaikat tersebut salak awat kepada baginda Rasulullah salallahu alihi wa sallam malaikat yang ngurus matahari bulan bintang yang mengurus bumi mengurus tumbuh-tumbuhan mengurus air mengurus tanah mengurus angin mengurus awan mengurus semuanya malaikat yang mengurus cahaya mengurus kegelapan mengurus semuanya yang ada di aras yang ada di kursi yang ada di mana di surga yang ada di neraka semuanya subhanallah makanya orang yang suka bersolawat salam kepada Rasulullah dihormati dicintai oleh para malaikat Allah dan bagaimana tidak dicintai malaikat Allah ahli salawat bagaimana tidak dicintai malaikat Allah sangatlah cinta dan ta'zim kepada Rasulullah salallahu alihi wa'alihi wa'alihi wa'alaikum bagaimana tidak dicintai bahwa amalan Bani Adam dalam salawat salam kepada Rasulullah salam menyamai itu kan atau membarengi salawatnya para malaikat kepada Rasulullah salallahu alihi wa'ali wa'alaikum makanya salawat Masya Allah merupakan fikir yang sangat hebat sekali salawat merupakan doa yang sangat mulia sekali karena doanya permohonannya bukan untuk saya tapi saya memohonkan rahmat dan memohonkan salam bagi siapa bagi Rasulullah salallahu alihi wa'alaikum kalau kebaikan Bani Adam kepada sesama Bani Adam yang non-muslim atau kepada binatang sekalipun sudah besar pahalanya bagaimana dengan kebaikan Bani Adam kepada sesama Bani Adam yang Muslim lalu bagaimana kebaikan Bani Adam kepada sesama Muslim yang soleh lalu kepada sesama Muslim yang alim lalu kepada sesama Muslim yang menjadi wali Allah lalu kepada sesama Muslim yang ini adalah Nabi lalu kepada sesama Muslim yang mana Muslim ini adalah Rasul lalu bagaimana bagaimana sangkaan kita kalau salawat salam ini kebaikan ini dari Muslim dari Mumin kepada Junjunan semua Muslim seluruh para Nabi Muslim seluruh para Rasul Muslim semuanya Muslim semuanya malaikat juga Muslim semuanya Mumin semuanya beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala lalu ini berbuat kebaikannya kepada Sayyidul Muslimin wal mu'minin junjunan semua Muslim semua Mumin Sayyiduna wa maulana Muhammad salallahu salam kira-kira pahalanya seperti apa kira-kira pahalanya seperti apa coba satu kali saja berbuat kebaikan kepada Rasulullah salallahu salam dan disana juga ada zikirmu kepada Allah lalu disana ada zikirmu kepada Rasulullah salam Allah coba 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 dan pahami uh ternyata pantesan Masya Allah keutamaan salawat kepada Rasulullah salallahu salam luar biasa keutamaannya pantesan namun kan ini salawat ini salawat yang mana salawatnya lisan semata atau salawatnya hati lalu yang diikuti oleh lisan kan kalau salawatnya lisan semata seperti bacaan Quran lisan semata seperti sholat hanya dilakukan oleh badan dan diucapkan oleh lisan semata kan atau dikir-dikir yang lain yang diucapkan oleh lisan semata sementara hati hati tidak pernah meminta bahkan hati tidak ingat kepada siapa yang dipinta yang diucapkan permintaan itu oleh mulut kita dan sedang apa kita ketika kita mengucapkan Allahumma salli ala sinam ya sedang berdoa sedang meminta kepada siapa dan kepada siapa kita meminta ya kepada Allah betulkah hati kita saat itu meminta kepada Allah betulkah ketika kita bersalawat kepada Nabi hati kita itu meminta kepada Allah agar Allah melimpahkan salawatnya dan salamnya kepada Nabi kita ingat ingatkah hati kita kepada Allah kepada Nabi saat itu ini pertanyaan yang tidak tidak usah dijawab dan oleh lisan kita jawabannya kan oleh hati kita sehingga Masya Allah begitu dijelaskan oleh Buya tercengang faham seperti Buya tercengang dengan pertanyaan itu kenapa terus aja baca salawat salat kapan fikirnya kepada Allah lalu kalau kamu baca salawat apakah kamu tidak mengingat Allah apakah saat itu hati kamu tidak ingat kepada Allah lalu saat itu hati kamu tidak berdoa kepada Allah lalu saat itu hati kamu tidak ingat kepada Rasulullah bukankah ketika kamu bersalawat saat itu kamu sedang berdikir kepada Allah kamu sedang berdoa kepada Allah sedang munajat kepada Allah sedang mengingat Allah lalu sedang mengingat kepada Nabi Kenapa kamu bertanya seperti itu ini pertanyaanmu mencengangkan mengagetkan saya pertanyaanmu jadi kalau kamu salawat itu dimana hadimu pertanyaanmu itu menunjukkan kepada kebusukan hatimu sendiri ketika kamu bersalawat kepada Nabi kamu kan suka salawat juga kepada Nabi setiap salawat kalau hatimu di dalam salawat kepada Nabi saat itu kamu menyadari sedang bermunajat kepada Allah mengingat Allah sedang merengek-rengek kepada Allah sedang meminta kepada Allah kan tentu kamu tidak akan bertanya dengan pertanyaan itu kepada saya kan baru orang itu terperanjat oh iya ya kan oh jadi orang yang membaca salawat hatta memenuhi siang dan malamnya jangan dianggap dia tidak berdikir kepada Allah justru dikirnya dia merangkap kepada Allah berdikir kepada Rasulullah salam berdikir kepada Allah ingat kepada Rasulullah salam ingat kamu ketika hati seseorang sudah terikat hatinya dengan Allah dengan ikatan yang sangat kuat dan teringat hatinya kepada Rasulullah salam dan terikat hatinya dengan Rasulullah salam dengan ikatan yang sangat kuat ketika hati terikat dengan Allah setan tidak akan berani mendekat bagaimana dengan ketika hati di samping terikat dengan Allah terikat hati dengan Rasulullah salam adik wadik 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 jadi ternyata ya apa yang sering dilakukan oleh Buya itu juga ternyata kadang-kadang kadang-kadang ditemukan juga orang yang sama dengan Buya Buya juga sadar bahwa ya ya seringkali ketika membaca Quran ketika membaca doa sekalipun ketika sholat hanyalah wiri dan lisan dan wiri dan badan wiri dan lisan dan wiri dan badan makanya kita perlu muhasabah introspeksi diri agar kita tidak merasa menjadi mu'min yang baik tidak merasa menjadi hamba Allah yang sudah benar yang sudah suci dan lalu kita ujub akan langsung kalau saya mati loncat masuk surga karena saya suka sholat karena suka baca Quran karena suka baca sholawat padahal ketika kita sholat baca Quran besok sholawat seperti itu bacaan Quran seperti itu yang dicintai oleh Allah Allah apakah ibadah seperti itu yang akan menyelamatkan kita daripada api neraka yang akan menyelamatkan kita dari azab kubur tidak 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 insyaAllah Allah 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 maka akhlak hati akhlakul karima hati ini sungguh sangat sulit sekali bisa tumbuh kecuali setelah hadirnya apa keyakinan yang kuat keimanan yang kuat dan perasaan yang kuat perasaan yang kuat maka ilmu ihsan adalah ilmu rasa ngaji tentang ihsan adalah ngaji rasa inilah yang paling sulit setelah ngaji bab keimanan lalu mengaji bab keislaman dengan keimanan kan tentang kepercayaan kepada Allah kepercayaan kepada Rasulullah salam para Rasulnya Allah Al-Quran dan semua kitab kitab Allah dan para malaikat Allah kepercayaan kepada hari kiamat kepercayaan kepada takdir kepercayaan kepada segala yang difirmankan oleh Allah dalam Qur'annya segala yang disabdakan oleh Rasulullah salam dalam hadith hadithnya yang sahih dan mutawatir nah lalu keislaman apa keislaman itu mulai dari mengenal hukum hukum Allah apa yang diperintahkan oleh Allah apa yang dilarang oleh Allah lalu hati ini tunduk kepada perintah Allah kepada aturan Allah itu lalu hati ini beramal dan berakhlak dengan amalan hati dan akhlak hati termasuk niat-niat hati dan Masya Allah lalu setelah itu islam itu adalah amalan-amalan jasad dan ucapan-ucapan lisan yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi dari amalan-amalan jasad dan ucapan-ucapan lisan yang dilarang oleh Allah jala-jala dan itulah islam yang disebut islam itu itu Allah 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 lalu lalu ihsan adalah rasanya yang akan melahirkan adab yang akan melahirkan sopan santunnya hati akhlak mulianya hati kepada Allah kepada Rasulullah shalom kepada para kekasih Allah kepada semua makhluk Allah hati ini berakhlak hata kepada kafir sekalipun hati ini berakhlak berakhlak mulia hati ini berakhlak mulia hata kepada binatang sekalipun hati ini berakhlak mulia Allah jangankan kepada Rasulullah shalom kepada orang yang kafir sekalipun kepada binatang sekalipun hati ini berakhlak mulia sebelum jasad beramal yang baik sebelum lisan berucap kalimat-kalimat yang baik tapi hati ini sudah terlebih dahulu berakhlak mulia Allah itulah yang disebut ihsan nah kalau ingin sampai hadirnya rasa bagaimana ingin hadirnya rasa itu harus dirasa rasa kalau tidak dirasa rasa maka tidak akan tumbuh rasa jadi bagaimana harus dirasa rasa setiap hari setiap malam bukan cuma di dalam sholat saja atau di dalam membaca Quran atau membaca sholawat berdikir saja tapi setiap saat setiap nafas keluar ke dalam hati kita merasa-rasakan kehadiran Allah merasa-rasakan keberadaan Allah merasa-rasakan melihatnya Allah kepada kita mendengarnya Allah kepada kita merasa-rasakan kebaikan-kebaikan Allah yang terus Allah hujankan siang dan malam kepada kita dirasa-rasa terus karena tidak akan tumbuh rasa tanpa di rasa-rasa dan bahkan para ulama terus menyarankan kepada kita agar memperbanyak zikir memperbanyak mengingat Allah agar tumbuh rasa ini ingat Allah terus oleh hati agar tumbuh rasa ingat Allah dengan hati kita agar tumbuh rasa dan lalu ingatlah hati kepada Rasulullah agar tumbuh rasa ini kepada Rasulullah bahwa yang kita lakukan sunnah-sunnah Rasul betul-betul terasa kehadiran Rasul itu terasa amal kita dilihat oleh Rasul terasa seperti tadi Boya katakan ya kecil-kecilan lah kita berbicara rasa sama duit umpamanya sama duit kita punya duit 1 miliar ditaruh di bank bagaimana tenang gak hati kita tenang urusan makan tenang tenang kenapa saya punya duit kadang duit itu tidak dipegang dengan tangan kita duit itu tidak ada di saku kita tidak ada di laci-laci rumah kita 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 kadang pegang duitnya cuma 10 ribu perak kan tapi kita tenang padahal yang dipegang cuma 10 ribu perak tapi hati kita tenang kenapa karena kuat rasa hati kita kepada apa kepada duit kehadiran duit itu kuat sekali rasanya kuat sekali kan Allah walaupun kita cuma pakai senar jepit tapi kita pakai sepatu sekarang pakai jas gaya kita kan ya gaya kita berapa pegang duit pegang duit 100 ribu mau kemana mau ke Sumatera dan malah diajak sama temen yuk sama saya ikutlah sama temen kita tapi hati ini merasa merasa apa banyak kekhawatiran gitu kan hati ini kadang merasa sedih saya sampai dibawa sama temen saya duit yang dipegang berapa 100 ribu yang dipegang padahal baju gaya sepatu bagus tapi hati ini tetap merasa khawatir tidak tenang hati ini karena tidak punya apa gak punya duit cuma segitu duitnya cuma 100 ribu tapi ketika kita punya uang 1 miliar walaupun yang di tangan hanya seribu perak pakai senajepit lagi naik angkot tenang kita tenang kita saking kuatnya syur rasa kita kepada apa pada duit makanya saking kuatnya rasa kepada duit pergi pagi pulang sore ngantor nanti ujung ceritanya digaji berapa ada yang 5 juta bahkan ada yang digaji cuma 500 ribu ada yang digaji cuma 300 ribu rupiah itu kan tapi tetap rela semangat kerja ada yang sekerja nyangkul ya capek ya kepanasan waktu hujan kehujanan dari pagi sampai siang kan ya penuh dengan apa lumpur bakteri dan sebagainya pokoknya tidak digubris kan tidak digubris semuanya kan semangat kerja ada ada apa kok bisa semangat karena kuatnya rasa hati kepada apa kepada duit kuat masya Allah itu sampai sekolahnya saja puluhan tahun siap pergi pagi mikir dan sebagainya ujung ceritanya mau apa cari duit ujung ceritanya supaya saya diterima lamaran kerja saya di pabrik atau di perusahaan atau di kantor atau menjadi PNS dan sebagainya itu kan atau saya bisa membuka lapangan kerja dan sebagainya ujung ceritanya mau cari apa duit masya Allah oh sekarang paham pantesan sholat tahajud jadi membleh pantesan sholat fardu saja sering saya akhir-akhirkan pantesan kobliyah bakdiyah rasanya saya memikul apa beban wah ratusan kilo kan mau sholat kobliyah bakdiyah masya Allah pantesan saya baca Quran gitu kan rasanya berat sekali kenapa kenapa sama itu kuncinya satu tadi tidak kuatnya rasa kita tidak hadirnya rasa kita kepada Allah bahwa kita sholat karena siapa kita puasa karena siapa kita baca Quran karena siapa kita dikir karena siapa kita sholawat karena siapa kobliyah ba'diyah karena siapa kan kan jadi kurang kuat masih kuat hubungan hati dengan manusia sehingga kalau ingin dilihat oleh manusia jadi kuat sholat sholat jadi khusuh wah jadi bagus kan karena ingin dilihat oleh manusia rapi masya Allah dan dari wudunya sholatnya baca Qur'annya sehingga dibagus-bagus baca Qur'annya suaranya yang indah merdu digunakan semua semangat baca Quran kenapa dilihat orang coba sekarang sendirian sholatnya baca Qur'annya sendirian setiap malam orang di saat manusia lagi tidur nyenyak tidak ada yang tahu tidak ada yang dengar kan tidak ada yang tahu tidak dengar bagaimana sholat kita saat itu bagaimana bacaan Quran kita saat itu kan rasanya bagaimana dengan ketika dilihat orang paham ya oleh kita oh kalau begitu ternyata faham sekarang kita ya bahwa kuncinya pada rasa rasanya bukan saya tidak yakin bahwa Allah itu ada bahwa Allah melihat saya yakin tapi rasanya yang tidak ada tapi kalau kepada duit ada rasanya kalau kepada manusia ada rasanya gitu kan tapi kalau kepada Allah tidak ada rasanya Allah Allah kalau kepada surga bayaran surga Allah tidak membayar dengan duit tapi Allah membayar ibadah kita dengan apa dengan surga kenikmatan yang sempurna yang abadi kalau kita kerja di manusia dibayar dengan apa dibayar dengan duit kebanyakannya berapa sih dalam satu bulannya berapa dalam satu harinya ketika kita bekerja demi dia itu kan ya sekian sekian lah sekarang Allah akan membayar kita kita duduk di majlis ilmu dibayar oleh insyaallah dan kita tidak menuliskan satu huruf pun kita tidak memegang balpuin ingat kita hanya ikut menyimak saja ikut mendengarkan saja Rasulullah berbicara kepada sahabatnya Ibnu Mas'ud radiyallahu ta'ala Ibn Mas'ud dulu suka saatan di majlis ilmi duduk kamu sesaat saja di majlis ilmu yakni ilmu Allah bukan ilmu dunia ilmu Allah ingat bukan ilmu dunia ilmu aqa'id ilmu tentang hukum tentang fiqh ibadah ilmu tentang tasawuf itu kan ini ilmu ibadah ilmu Allah ilmu tentang Quran dan maknanya ilmu tentang bagaimana pengamalannya ilmu tentang sunnah sunnah Rasulullah dan maknanya dan bagaimana pengamal pengamalannya ini adalah ilmu Allah kamu sesaat saja duduk bagaimana kata Rasulullah kamu kamu tidak memegang balpuin kamu tidak menuliskan satu huruf pun bagaimana pahalanya kata Rasulullah khairun pahalanya pahalanya bagi kamu min it alfi rakabah daripada kamu memerdekakan yakni daripada pahala memerdekakannya kamu kepada seribu hamba sahaya yang seribu hamba sahaya ini bukan sahamba sahaya yang ecek bukan hamba sahaya yang kafir bukan tapi hamba sahaya min waladi ismail dari keturunan nabi ismail siapa diantara keturunan nabi ismail ya beliau sendiri yang mengatakan hadis tersebut yakni Rasulullah s.a.w. karena beliau adalah min waladi ismail dari keturunan nabi ismail artinya apa artinya pahala duduk di majlis ilmu sesaat sesaat saja tanpa megang balpoint tanpa menuliskan satu harap pun itu jauh lebih hebat pahalanya ketimbang pahala memerdekakan seribu hamba sahaya yang derajatnya hamba sahaya ini persis sama dengan derajatnya Rasulullah s.a.w. kalau dimungkinkan ada kalau tapi kan tidak mungkin ada ini artinya dan ini cuma kalau kalau saja andai kata ada seribu hamba sahaya keturunan nabi ismail semuanya dan derajatnya sama dengan Rasulullah s.a.w. semuanya andai kata ini kan tidak mungkin hanya satu Allah menciptakan yang tertinggi derajatnya ini cuma andai andai saja lalu kamu merdekakan semuanya tetap pahala dudukmu sesaat di majlis ilmu Allah tetap itu jauh lebih hebat pahalanya ketimbang kamu memberikan seribu hamba sahaya yang hamba sahayanya itu adalah yang sederajat dengan Rasulullah s.a.w. yang mustahil itu Allah dengan itu makna dengan daripada hadis tersebut jadi hadis ini soheh coba sampai dimana keyakinan kita kepada Rasulullah s.a.w. saya yakin bahwa hadir dalam majlis ilmu seperti itu pahalanya sekarang sampai dimana rasa kamu terhadap apa yang disabdakan oleh nabi ternyata yang menjadi permasalahan bukan dalam kepercayaan tapi yang menjadi masalah dalam apa dalam perasaan rasanya yang tidak ada sehingga kalau hujan dikit ahudah gak akan ngaji kan kalau kemaleman dikit ahudah jangan ngaji itu kan paham ya sekarang sekarang kan gak ada temen yaudah sekarang gak akan ngaji ditambah lagi sekarang sudah ada streaming yaudah pakai streaming aja kenapa harus jauh-jauh harus keluar ongkos harus ke anginan naik motor dan sebagainya kan sama-sama saja ditambah dengan pemikiran yang salah disebut sama-sama saja tidak tidak sama orang yang melangkahkan kakinya dan yang tidak melangkahkan kakinya orang yang mengorbankan hartanya tenaganya fikirannya dan yang tidak mengorbankannya orang yang duduk di majlis ilmu bersama orang-orang soleh yang dekat secara fisik bisa memandang ulama dekat secara fisik bisa salaman dan sebagainya tidak mungkin bisa disamakan dengan orang yang hanya mendengar atau melihat dari kejauhan lewat streaming sajalah jangan dianggap sama mungkin ilmunya dapat pahalanya juga dapat tapi jangan disamakan dengan pahala yang langsung hadir kan pahalanya pahalanya disamakan pahala dapat pahala kewajiban saya bisa gugur enggak bisa gugur dalam kewajiban mencari ilmunya bisa gugur hatta lewat streaming bisa gugur tapi kita tidak akan mendapatkan kebaikan kebaikan yang Allah hujankan melalui pertemuan kita dengan orang-orang soleh kumpulan kita dengan orang-orang soleh apalagi kalau disana ada wali-wali Allah apalagi kalau disana ada orang-orang yang mustajab doanya orang-orang yang ma'rifat kepada Allah lalu kita bisa berkumpul satu majlis bersamanya kita mendapatkan limpahan keberkahan limpahan rahmat limpahan cahaya madan yang Allah hujankan kepadanya Allah limpahkan kepada kita Allah 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 apakah hal ini sama dengan yang hanya melihat streaming tidak tidak sama nah sekarang bagaimana rasa kita terhadap apa yang disabdakan oleh Rasulullah S.A.W Masya Allah sampai dimana kita rasanya ini bertanya rasa jawab oleh hati kita gak perlu dijawab oleh lisan kita Masya Allah rasa kita terhadap janji Allah rasa kita terhadap ancaman Allah rasa kita terhadap janji-janji Rasulullah S.A.W terhadap ancaman Rasulullah S.A.W sehingga orang-orang yang kuat rasanya kalau berbicara tentang neraka saja banyak yang pinsan banyak cerita yang meninggal dunia karena membacakan ayat tentang neraka tentang siksaan Allah ya tapi kalau buah sendiri membaca Quran melewati ayat tentang siksaan Allah seolah itu bukan untuk saya saya tidak mungkin masuk ke neraka sehingga tidak ada rasa takut kepada api neraka sehingga tidak ada khawatiran bahwa yang menjadi ahli neraka mendapatkan siksaan seperti itu yang disebutkan oleh Allah dalam Quran itu saya saat itu tidak ada rasa Allah Allah kita sudah lancang juga kepada Allah berani-beraninya mendahuli Allah bagaimana mendahuli Allah saya bisa memastikan kalau saya akan menjadi ahli surga tidak akan masuk ke dalam api neraka ketika membaca ayat tentang neraka ketika membaca hadith Nabi tentang neraka tidak ada rasa takut di hati dan masih takut ketika ada tikus loncat ke pangkuan kita bahkan bukan tikus kadang-kadang kecoa cucu langsung lari Allah tapi kalau berbicara tentang api neraka saya percaya saya yakin benar tapi yang tidak ada apa rasa yang tidak ada semoga Allah memberikan rezeki iman islam sampai ihsan nah ini yang bisa mengetuk mengetuk dan mendobrak semua hijab hijab yang menghalangi hijab itu adalah tirei-tirei penghalang antara hati kita dengan Allah jala-jala wahda adalah rasa hanya dengan rasa fahami tidak cukup kita untuk mendobrak hijab-hijab ini hanya dengan banyak sholat tidak cukup dengan hanya beriman saja tapi harus hadir syur rasa ketika rasa ini hadir baru bisa robek satu demi satu hijab itu sehingga semakin mendekat kepada Allah semakin mendekat kepada Allah terus semakin melihat gitu kan asrar ilahiyah semakin melihat Masya Allah apa yang Allah rahasiahkan kepada umumnya manusia terus dirobek 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 maka bertemulah hati orang seperti ini dengan Allah makanya di dalam ihsan Rasulullah sallallahu alihi wa'ali wassalam menjawab kepada Malaikat Jibril alih salatu wassalam ketika Malaikat Jibril bertanya mal ihsan wa mal ihsan apa itu ihsan Rasulullah menjawab anta'abudallaha ka'annaka tarahu ihsan itu adalah kamu bisa menyembah Allah beribadah kepada Allah itu laksana kamu melihat Allah dengan sesungguhnya laksana kamu melihat Allah dengan sesungguhnya di saat kamu ibadah kepada Allah nah ini namanya ihsan yang paling puncak itu ma'rifat kepada Allah hati sampai kepada Allah hati musyahadah menyaksi kepada nur tajali Allah ini tingkat yang tinggi yang mana kita tidak akan mampu berpikir tentang itu kenapa bukan kelasnya tidak akan mampu berpikir tekan itu hanya bisa memaknai saja dan tapi tidak mengalami memaknai saja hanya memaknai kalimat saja tapi tidak bisa mengalami karena tidak ada di kelasnya lalu Rasulullah s.a.w. meneruskan martabat ihsan yang paling rendah apa yang paling rendah dan jika kamu tidak melihatnya yakni tidak melihat Allah dengan hatimu maka sesungguhnya Allah Ya Rokak melihat kepada kamu yakni ibadah kamu penuh dengan rasa bahwa kamu dilihat oleh Allah andai kata hatimu tidak bisa melihat kepada Allah itulah serendah rendahnya martabat ihsan yakni punya rasa dilihat oleh Allah dan tidak akan bisa sampai kepada musyahadahnya hati ingat melihatnya hati kepada Allah jala-jala luahda kalau belum sampai kepada martabat perasaan hati kita dilihat oleh Allah untuk supaya bisa hadir rasa ini imannya diperkuat lalu sering mengingat Allah sering mengingat Rasulullah sallallahu alihi wa'ali wa sallam kan kalau membaca Quran harus dengan menghayati maknanya kalau zikir harus menghayati maknanya kalau bersolawat harus menghayati maknanya kalau istighfar harus dengan penghayatan terhadap maknanya barulah akan tumbuh rasa begitulah cara menumbuhkan rasa harus dirasa rasa makanya harus ada waktu malam hari itu digelapkan ya kan apa listriknya dimatikan semua sehingga kamar kita betul-betul gelap mulit kita menghadap kepada kita menghadap ke kiblat kita menghadap Allah kita duduk di atas saja ada kita merenung dan harus ada saat seperti itu utamanya di waktu sahur itu utamanya seperti yang disebutkan dalam Quran orang-orang yang soleh yang bertakwa disebutkan dalam Quran menangis kepada Allah di waktu sahur kan munajat kepada Allah wabil asharihum yastagfirun memohon ampunan kepada Allah di waktu sahur menangis kepada Allah lalu merasakan bagaimana gelapnya alam kubur kita nanti harus ada waktu seperti itu dimatikan sengaja gelap kulit bayangkan rasakan bahwa kita kelak esok atau lusa ada di alam kubur yang dimana di alam kubur itu gelap kulit apa yang menerangi alam kubur kita adalah bacaan Quran kita dan amal-amal kita sholat kita zikir kita ini akan menjadi cahaya sholawat kita ini akan menjadi cahaya bahwa sholawat kita kepada Rasulullah akan menjadi nur cahaya Allah 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 harus dirasakan rasa-rasa terus lalu kan kadang-kadang kita menjemur diri di saat terik matahari pagi maupun siang maupun sore sengaja kita menjemur menjemur bukan demi kesehatan jasad semata lah sehingga kita faham dengar cerita banyak manakibnya para awliya awliya Allah ada ulama Allah yang pagi menjemur atau yang apa istilahnya siduru siduru apa siduru menghangatkan badan dengan dengan api dengan api ternyata nasyaallah orang-orang yang ingin mencapai martabat yang tinggi ini martabat ihsan salah satu cara belajarnya adalah menghadapkan dirinya kepada apa yang dirasakan oleh dirinya itu adalah berbahaya artinya bukan menghadapkan men apa men jerumuskan dirinya tidak tapi menghadapkan ini untuk tajribah tajribah itu apa untuk percobaan yang mana percobaan ini sengaja kan percobaan ini diwujudkan untuk apa menghadirkan rasa di dalam hati ketika terik matahari lalu disana tafakur tentang bagaimana nanti yaumal qiyamah di alam mahsyar ini matahari cuma satu di dunia dan jauh di alam mahsyar kan satu mil satu mil itu berapa sih insyaallah satu mil Allah Allah dan saat itu malah tidak pakai pakaian sehelai pun tidak ada tempat untuk bernam tanahnya seperti perak insyaallah dan berjubel manusia sehingga di atas satu kaki ada seribu kaki yang numpuk bagaimana hirup pikuknya yang luar biasa saat itu dan itu beribu-ribu tahun ketika kita menjemurkan diri terasa panas banyak yang memang sengaja melakukan itu untuk itu untuk menumbuhkan syur rasa dan lalu siduru kehadapan api dan bagaimana bagaimana rasanya ketika dekat tangan kita dengan api bagaimana lalu dibayangkan api kubur lalu dibayangkan api neraka ini cuma api kubur saja ini cuma api dunia saja bagaimana dengan api kubur ini cuma api dunia saja bagaimana dengan api neraka nah itu harus di harus di apa namanya dipelajari tajribahnya dan dipelajari sehingga hasil syur hasil rasa jadi kalau tidak seperti itu tidak akan hasil syur tidak akan sampai kepada martabat ihsan lalu yang lebih bahayanya lebih celakanya kita sudah merasa benar sehingga hari-hari kita penuh dengan ketawa hari-hari kita penuh dengan oh riang gembira hari-hari kita penuh dengan ya inginnya asyik-asyik kan tidak pernah ada rasa takut oleh murka Allah tidak pernah ada rasa takut kan oleh siksa Allah kan setel yakin bahwa amal saya kan semuanya pasti diterima tidak pernah ada khawatiran bahwa amal saya ini kan tidak diterima oleh Allah Masya Allah 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 di dalam ajaran Allah dalam hati kita itu harus menumbuhkan rasa rajak kan rajak apa rajak besar harapan besar harapan kepada karunia Allah kepada kasih sayang Allah kepada kebaikan Allah besar harapan besar harapan kepada syafaatnya Rasulullah namun tidak boleh rojak saja yang hadir tapi harus seimbang dengan rasa khuf rasa takut kan rasa takut takut iman ini dicabut Islam ini dicabut oleh Allah kan takut diturunkan lagi dari martabat yang tinggi kepada martabat yang rendah takut tidak diterima amal ini takut terus rasa takut itu harus ada rasa takut itu harus ada Allah 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 semoga Allah subhanahu wa ta'ala memenuhi hati kita semuanya dengan ihsan ya memenuhi hati kita semuanya dengan iman dengan Islam dan memenuhi jasad kita ya semua anggota tubuh kita dengan Islam dengan ihsan karena ihsan itu adalah kesempurnaan daripada iman dan kesempurnaan daripada Islam kesempurnaan iman dan Islam adalah ihsan maka ihsan itu ada dalam makum iman ihsan itu ada dalam makum Islam semoga Allah berikan kepada kita semuanya jahinnabi sallallahu alaihi wassalam alfatiha lalu sebelum diakhiri dengan doa penutup Abu doa ingin mengajak ini cuma ajakan saja ya bukan instruksi tapi cuma apa ajakan saja apa ajakan berbuat ihsan kepada seorang seorang ulama ya seorang ulama besar yang mana beliau wafat itu ada 10 tahun yang lalu ya beliau adalah mama kehaji Ahmad Doha Mustawi bin mama eyang Muhammad Hasan Mustawi Bojong yang mana beliau ya adalah guru buya ya dan juga ayah buya dan guru juga bagi para ulama banyak para ulama baik di Jawa Barat maupun di luar Jawa Barat dan juga ya murid-muridnya sangat banyak sekali bukan karena ini adalah ayah buya saja tapi ini adalah ulama ya kan karena kalau berbicara cuma ayah saja boleh jadi orang berkata ini kan bukan ayah saya ya kan tapi kalau berbicara seorang ulama maka kita diwajibkan mengagungkan ulama mencintai ulama siapapun ulama itu apakah itu guru kita ataupun bukan guru kita apakah itu sebagai mata rantai keilmuan kita ya iman islam ihsan kita ataupun bukan kan kewajiban kita mencintai ulama kewajiban kita ingat mendukung perjuangan ulama apalagi kalau ulama tersebut adalah guru kita mata rantai iman islam ihsan kita dari ilmu amal da'wah beliau mata rantai yang menerima dari buya tentu ini mata rantainya nyambung kepada syaihuna al-walid guru buya al-walid al-walid itu adalah ayah itu kan ayah sadar atau tidak sadar apalagi kalau beliau adalah ayah kita itu kan Masya Allah maka berbuat ihsan perintah Allah kepada sesama muslim sudah cukup apalagi ini adalah orang soleh ini adalah ulama yang menyebarkan ilmu Allah Masya Allah tentunya kita faham kepada hal itu maka buya mengajak kepada semuanya untuk berbuat ihsan kepada beliau dan kepada istri beliau yaitu al-ustadah kan hajjah khadijah yang mana beliau sebagai muallimah alimah wanita yang alim wanita yang soleh wanita yang mendidik umat mendidik masyarakat Masya Allah dan beliau adalah guru buya juga beliau adalah ibu buya juga yang mana haulnya itu kalau apa adalah tanggal 20 Jumadil akhir jadi hari Selasa ya 27 Jumadil akhir eh 20 Jumadil akhir hari Selasa biasanya haulnya diadakan di Makom di sana di Jelegong di Makomnya ya di Kecamatan Kutawaringin nah namun karena sekarang masih dalam suasana meningkatnya COVID ya dan juga pemerintah ya menghimbau kepada kita sebagai masyarakat dan rakyat agar menghindari kerumunan kerumunan ya agar tidak apa namanya agar terjaga dari penyebaran ima yang lain menyebarkan kepada kita wa ima kita yang menyebarkan kepada yang lain ya maka sekarang Buya menghimbau kepada semua jamaah saja agar bertahlil kan di tempatnya masing-masing kalau pasnya hari Selasa hari Selasa tanggal 20 Jumatil akhir Selasa yang akan datang ya Selasa akan datang eh bukan yang sekarang yang nanti ya Selasa yang nanti bukan yang sekarang coba coba Selasa Selasa yang akan datang ya Selasa yang akan datang nah lalu untuk dimakom apa Buya mengajak kepada khusus saudara-saudara dan keluarga ya keluarga saja anak cucu buyut bau kan baca Quran satu khutaman satu khutaman tiap orangnya dimakom apa nah terus sekarang berlanjut ya nah itu untuk keluarga ada pun untuk jamaah ya jamaah Buya jamaahnya ke ibu siri jamaahnya semuanya jamaah cucu-cucu almarhum al-maghfurlah maka dihimbau di tempat masing-masing saja kan biasanya di Jelegong ada MTB majelis talim bersatu di ahad keempat kan sekarang ahadnya ahad kelima ahad kelima maka MTB yang biasa Buya adakan tetap tidak diadakan untuk saat ini kan kita masih PSBB sampai tanggal berapa sampai tanggal 8 Februari sampai tanggal 8 Februari katanya PSBB ya sementara ini hari Selasa tanggal berapa tanggal tanggal 2 2 Februari jadi masih dalam suasana PSBB dan kita wajib taat kepada pemerintah karena pemerintah untuk kemasalahan umum jadi Buya untuk Buya Buya tidak tahu bagaimana di Jelegong saudara-saudara Buya walhasil Buya juga disini akan mengadakan tahlil itu sama anak-anak santri pada hari ahad sekarang sore santri banin santri banat disini kan tidak mengundang yang dari luar karena apa kalau disini atau di Jelegong diadakan MTB dan diumumkan ini yang akan hadirkan MTB saja biasa saja bukan haul sudah ribuan yang hatir bagaimana dengan 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 ditambah acara haul itu kan oh itu bisa puluhan ribu yang hadir dan ini juga nanti bisa mengundang fitnah karena tidak ada tempat parkir juga nanti dimana parkirnya di jalan ini di masa PSBB ini masa PSBB itu kan nah ini tidak 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 baik bahkan Buya juga akan mengadakannya hari ahad disini lalu juga jamaah silahkan hari apa saja jamaah pokoknya hanya himbawan saja ajakan saja di tempat masing-masing di masjid masing-masing silahkan adakan tahlil baca Quran dan sebagainya dan nah ini ajakan dari Buya mudah-mudahan semuanya mendapatkan barakahnya almarhum almarhumah mendapatkan limpahan daripada madad anwar ashror almarhum almarhumah dan kita juga mendapatkan syafaat daripada beliau karena beliau adalah sebagai ulama dan ulama Allah oleh Allah dikasih kedudukan bisa memberikan syafaat pada hari kiamat semoga kita mendapatkannya ya ilah khadraturuhi mamakia hajjah matah al-fajjah al-fajjah lalu untuk pengajian syahriyah bulanan ya kan yang biasa di sini diadakan di ahad pertama yaitu tanggal berapa tanggal 7 Februari itu kan masih PSBB tetap oleh Buya dialihkan kepada apa lewat daring jadi lewat streaming semuanya ikut online di daerah masing-masing pokoknya streaming Buya disini dengan anak-anak sandri dan tapi semua jamaah lewat streaming karena darurat ya karena pengajian bulanan yang hadirkan beda dengan pengajian malam kamisan maka Buya mengajak tetap ngaji tapi lewat apa lewat streaming semuanya ini karena darur darur karena darurat sekian Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Rabbana nufa'na bima alam tana rabbi alimna lazi yanfa'una rabbi fakihna fi dinina ma'a ahli lkudri rabbi wafi kalan wafi lankar huma warzukil kulla halalan da'ima wa akhilla atki ya ulama nukb bil hur wa nukta kull syar ke